Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat teman-teman Semoga semua dalam keadaan bahagia Untuk teman-teman yang baru bergabung di Trot Positif, selamat datang Semoga kamu juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita Nah, ini tema kita Kali ini temanya, ada yang merenung tentang kamu saat ini Jadi disini ada energi seseorang yang saat ini merenungkan dirimu Nanti kita akan lihat, kita akan cari tahu apa yang dia renungkan tentang dirimu Ini general reading, pembacaan kartu energi banyak orang Bersifat umum, bersifat general Bisa cocok, bisa juga tidak Ini hanya fun reading, ini hanya sebuah prediksi Jadi bisa resonate, bisa juga tidak Bisa saja ada energi yang kebolak-balik atau vice versa Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate Berarti energinya bukan untuk kamu, tapi untuk yang lain Kepastian hanya milik yang maha kuasa Jadi jangan lupa untuk selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada yang maha kuasa Mungkin beberapa di antara kamu teman-teman ada hanya sebagian aja resonate Ada yang keseluruhan Atau ada tidak resonate sama sekali Jadi jangan dipaksakan ya Cuma kalau kamu udah nonton videonya Udah keburu nonton Kamu cukup ambil dari sisi positifnya saja Namun buang dari sisi negatifnya Begitu Kita akan cari tahu disini Ya Seseorang yang saat ini merenung tentang kamu Apa yang dia renungkan Kita akan lihat dulu disini energi kamu dan dia Disini ada kartu The Hermit Disini aku jelaskan dulu untuk kartu The Hermit Aku tarik energinya disini Jadi kalau aku lihat Ini ada energi hubungan antara kamu dan dia ini Ada yang berkonflik teman-teman Ini ada hubungan yang terpisah Bisa jadi kalian LDRan Beda kota, beda negara Ya Dan ini hubungan kalian sepertinya sudah putus Beberapa ada yang seperti itu Bisa baru putus Dan ini sudah cukup lama putus Di atas satu tahun Ya Nine of Pentacles Lalu aku disini merasakan energi seseorang Yang sangat fokus dengan keuangannya Yang sangat fokus dengan karirnya atau pekerjaannya Mungkin dia juga fokus untuk menjalani proyek baru Bisa ya Menjalani usaha atau bisnisnya Tapi ini bisa jadi kamu dan dia Terkendala hubungan Karena ada masalah yang berkaitan dengan keuangan atau pekerjaan Ya disini ada kartu Two of Cups Selanjutnya Ini energi kamu dan dia ya Disini ada energi dimana hubungan kamu dan dia disini Ada yang masih bersama Tapi beberapa ini Justru sepertinya dia masih terikat dengan komitmen Atau terikat dengan orang lain Ya Ini beberapa ada yang begitu Kalian masih bersama-sama Kalian masih komunikasi Tapi disini ada suatu kondisi dimana Orang ini Punya ikatan Atau punya komitmen dengan orang lain Bisa jadi juga Punya pasangan ya Namun dia merasakan bahagia disini sama kamu King of Wands Ada cinta di antara kalian Dan ini dianya yang lebih cinta sama kamu ya Dia ini sebenarnya jatuh hati sama kamu Dia kepincut sama persona kamu Nine of Swords Nah disini ya Kamu dan dia ini lagi saling memikirkan Sama-sama saling kepikiran dengan hubungan kalian Dan beberapa di antara mereka ini Ada yang merasa gelisah Ada perasaan bersalah juga ke kamu Makanya dia disini Kayak apa ya Nih Dia lagi menutup matanya Ada perasaan bersalah Ada perasaan menyesal ke kamu Ya disini ada energi orang seperti itu The Tower Disini ada energi seseorang yang masih terus memantau kamu Masih terus mengamati kamu Ya mengamati dari jauh Ini suka sekali stalking sosmed kamu Dia gak mau ketinggalan kabar tentang kamu Jadi apapun yang kamu upload Dia akan lihat Namun ini entah kamu atau dia Tapi gak semua ya teman-teman Ini beberapa ada yang manipulatif Atau ada yang tidak setia diantara kalian Sehingga disini hubungan kalian sempat kacau Sempat berantakan nih Ya The Tower itu menggambarkan Suatu peristiwa ya Suatu kejadian yang sangat kacau Ini ada hubungan yang berantakan Ada hubungan yang kacau Sehingga membuat salah satu Di antara kalian Atau kalian ya Dua-duanya ini merasakan sakit hati yang luar biasa Ada hubungan yang tidak lagi Bisa diselamatkan Makanya ini beberapa kali Ada yang menangis terus-menerus Ada yang sangat merasakan Kehilangan dan kesedihan luar biasa Ya ini seseorang yang menangis Dan disini ada hati yang tertusuk ya Hati yang retak Oke kita lihat lagi ya Energinya Seseorang yang saat ini Meremungkan kamu Apa yang direnungkan tentang kamu Bagaimana energi dia saat ini Nah disini aku merasakan energi Energi seseorang yang sebenarnya Ingin bicara ke kamu Energi seseorang yang sebenarnya Ingin komunikasi sama kamu Tentang sesuatu Ya Tentang perasaan dia Ada yang ingin dia sampaikan Sesuatu hal sama kamu disini Ini penting atau tidak penting Tapi dia ingin saja Ya Ingin saja gitu Memberitahukan sesuatu hal ke kamu Selanjutnya disini ya Ada energi seseorang yang dimana Sekarang dia merenungkan hubungan Antara kalian ya Hubungan yang begitu banyak Lika-likunya nih Hubungan yang banyak Kerintangannya Ini yang sedang berselisih paham Sama kamu Atau yang sedang berkonflik Sama kamu saat ini Dia sedang merenungkan Sebab akibat yang terjadi Di dalam hubungan kalian Ini ada yang ingin Bertindak ke kamu Tapi kayak ditahan gitu loh Ya Mungkin karena ada sesuatu Yang menghalangi Bisa keluarga Bisa orang lain Ada kendala yang bikin dia Kayak nahan dulu Untuk bertindak ke kamu Ada kondisi dimana Orang ini memang Sangat sering merenungkan Apa yang telah terjadi Di antara kalian Wah Dia sangat sering Membayangkan kamu disini Jadi ini ada Kenangan lama Yang muncul lagi ya Kepermukaan Ini ada Kenangan lama Yang dia ingat kembali disini Beberapa nih Ada yang ngerasa Kayak bingung Ada yang ngerasa Kayak bingung Untuk mengontrol Situasi yang terjadi Di dalam hubungan kalian Ya Ini ada yang Kebingungan Untuk mengontrol Apa yang terjadi Di dalam hubungan kalian Dan saat ini Dia sedang menunggu Waktu yang pas Untuk bertindak Ke kamu Untuk berkomunikasi Sama kamu Jadi kayak pasrah Pasrah dengan waktu Pasrah kapan Waktu yang tepat Untuk bertindak Ke kamu disini Nah Ini teman-teman Aku ngerasa ya Sosok ini Sangat ingin Bersama kamu Orang ini Pengen deket kamu Pengen Bermesraan Sama kamu Ada yang sangat Merindukan Kehadiranmu Disini Udah kangen Banget ya Udah rindu Banget Sama kamu Friendship Selanjutnya nih ya Sepertinya Di antara kalian Yang saat ini Mungkin belum Berstatus Walaupun kamu Dan dia Sudah saling dekat Ini ada yang Berstatus Teman tapi Mesra ya Statusnya TTM Atau memang Sekedar teman Namun untuk Yang berstatus Disini Untuk kalian yang Berstatus Ini dia sangat Mengapresiasi Hubungan kalian Dia merasakan Ada persahabatan Yang baik Di antara kalian Karena tadi Di belakang ini Ada kartu Friendship Ya Jadi gak ada Rasa jaim-jaim Lagi Dia merasakan Bahwa kalian ini Bisa saling Mengerti Satu sama lain Ya Kita lihat Bottom of the deck Disini ada Message for you Ya Ini pesan Untuk kamu Dari dia Ya Dia masih terus Kepikiran sama kamu Setiap waktu Setiap saat dia Kepikiran kamu Ini yang Dia renungkan Tentang kamu Ya Dia masih Menyimpan rasa Cinta ke kamu Kita lihat ya Apa yang Dia renungkan Tentang kamu Jadi ini Sudah lebih spesifik Apa yang Dia renungkan Tentang dirimu Yang di renungkan Tentang dirimu Ace of swords Ace of swords Tree of swords Oke Ini yang direnungkan Ya Kalau aku rasakan Disini ada Sesuatu kondisi Yang tidak terduga Atau tidak Pernah terpikirkan Ini terjadi Di antara kalian Ini yang membuat Kalian Shock Membuat kalian Kaget Tidak menyangka Dengan apa yang Terjadi antara kalian Atau bisa jadi Ini dia Tidak menyangka ya Bahwa dia punya Perasaan terpendam Sama kamu Dia jatuh hati Sama kamu Bisa jadi Dia tidak menduga Melihat sikapmu Melihat Tindakan kamu Ini bebas Dalam situasi Apapun Dia gak Menduga aja Ya Melihat Perilakumu Atau melihat Cara kamu itu Merespon dia Ya Mungkin Dia lihat kamu Selama ini Jutek Atau cuek Tapi ternyata Ya Setelah dia Dekat sama kamu Atau Ya ada Momen Ada situasi Disini Yang membuat dia Kayak terkejut Gitu Ya Terkejut Dalam arti Disini mungkin Dia gak menyangka Gak menyangka Melihat sikap kamu Gak menyangka Lihat respon kamu Gak menyangka Melihat caramu Bahkan Apa yang kamu Perbuat disini Ada yang membekas Di hati dia Beberapa Ada yang seperti itu The Emperor Ya Ini untuk Yang lagi Tidak berkomunikasi Dia merasa Kalau kamu Masih ngambek Beberapa Yang begitu Kamu masih marah Atau mungkin Kamu masih Kecewa Sama dia Dan disini Ada kondisi Dimana orang ini Sangat berhasrat Sama kamu Ada gairah Yang besar Sama kamu Orang ini Sangat terpesona Dia kagum Sama dirimu Ya Queen of Cups Orang ini Sangat menghargai Kamu Karena memang Baginya Kamu itu Berharga Kamu itu Percaya diri Kamu bisa Menghargai dirimu Sendiri Sehingga Dia pun Atau orang lain Pun menghargai Kamu Dia melihatmu Sebagai sosok Yang sangat Bijaksana Ini kartu Queen of Cups Sosok yang Sangat bijaksana Kalau untuk Perempuan Feminim Energi Feminim Ini sosok Yang keibuan Sosok Yang sangat Dewasa Untuk Maskulin Dia sosok Yang kebapaan Ya Jadi dia Melihat kamu Sosok Yang sangat Bijaksana Karena dia Juga Merasakan Ketulusan Dirimu Five of Pentacles Dia sangat Menyukai Ketegasan Kamu Ya Entah dari Kata-katamu Dari Tindakanmu Dari Sikapmu Yang baru-baru Ini Kayaknya Membuat Dia Senakit Mengagumi Kamu Dia Melihat Kamu Sosok Yang Bervilu Makanya Kamu Kayak Mahalnya Kamu Gak Hanya Dari Sisi Penampilan Kamu Tapi Juga Dari Cara Kamu Berpikir Ya Kamu Sosok Yang Sangat Intelektual Dia Melihat Dan Merasakan Itu Darimu Seven of Pentacles Selanjutnya Di Sini Kalau Kita Lihat Untuk Di Kartu Seven of Pentacles Ini Ini Ada Energi Dimana Ya Bagi Dia Kamu Itu Enak Untuk Diajok Ngobrol Dari Yang Tidak Dia Tahu Bisa Jadi Tahu Ya Dan Itu Ketika Mengenal Kamu Jadi Banyak Hal Baru Yang Dia Ketahui Yang Dia Pelajari Dari Kamu Dan Ini Dia Rasakan Ya Dia Merasakan Ada Sebuah Pengalaman Baru Ya Yang Dia Terima Yang Dia Dapat Saat Bertemu Kamu Saat Mengenal Kamu So Menurut Menurut Kamu Itu Beda Dari Yang Lain Nave Of Cups Kamu Adalah Sosok Beda Dari Yang Lain Ya Saat Ini Dia Merenungkan Dia Merasakan Ketenangan Kenyamanan Dia Merasakan Kedamaian Karena Kamu Adalah Sosok Yang Pantas Untuk Dijadikan Pasangan Pasangan Untuk Jangka Panjang Orang Ini Sangat Ingin Bersama Kamu Untuk Jangka Panjang Untuk Waktu Yang Lama Orang Ini Pengen Menjalani Hubungan Sama Kamu So Untuk Kamu Yang Sedang Berkonflik Ini Untuk Yang Berkonflik Orang Ini Sangat Ingin Menyudahi Konflik Sama Kamu Dia Ingin Berdamai Sama Kamu Bahkan Di Saat Dia Sedang Merenungkan Kamu Ini Ada Yang Begitu Sedih Ada Yang Begitu Kepikiran Tentang Kamu Dia Mengingat Banyak Kenangan Di Masa Lalu Di Antara Kalian Sehingga Dia Sangat Merindukan Kamu Ada Rasa Bersalah Ada Rasa Menyesal Tentang Apa Yang Pernah Terjadi Di Antara Kalian Oke Untuk Jodiak Di Kartu Yang Pertama Ini Hermit Pentacles Caps Swans Sword The Tower Jadi Kalau Aku Tarik Ya Disini Energinya Yang Paling Kuat Ini Ada Gemini Libra Taurus Pisces Scorpio Aries Untuk Kartu Tarot Yang Dibawa Energi Yang Paling Kuat Disini Ada Gemini Virgo Scorpio Cancer Pisces Taurus Dan Aquarius Nah Disini Selanjutnya Kita Akan Cari Tau Ya Apa Rencana Dia Kedepan Untuk Kamu Setelah Perenungan Ini Setelah Dia Merenungkan Tentang Kamu Bagaimana Rencana Dia Kedepannya Untuk Kamu Rencana Dia Kedepan Untuk Kamu Wah Ada Kartu Love Oke Jadi Untuk Yang Berkonflik Ini Masih Ada Sisa Cinta Untuk Kamu Ya Disini Ada Seseorang Yang Merasa Bersalah Dan Menyesal Ini Membuat Dia Makin Cinta Sama Kamu Masih Sayang Sama Kamu Untuk Yang Saat Ini Masih Bersama Semakin Hari Dia Semakin Sayang Kamu Kebaikan Kamu Kesabaran Kamu Kepedulian Kamu Ini Bikin Dia Kayak Hari-harinya Dipenuhi Cinta Dia Merasakan Energinya Full Ya Baterainya Full Ketika Ya Dicintai Sama Kamu Gitu Ya Untuk Yang Statusnya Masih PDKT Atau Belum Ada Status Disini Dia Merencanakan Ingin Mengutarakan Atau Mengungkapkan Perasaan Dia Kepada Kamu Ada Momen Yang Gak Disangka Sangka Saat Dia Ingin Mengekspresikan Perasanya Ke Kamu Ya Dan Itu Buat Kalian Jadi Kayak Malu Malu Gitu Buat Kalian Disini Kayak Senyum Senyum Gitu Ya Senyum Senyum Gemes Ya Namanya Jatuh Cinta Teman Teman Ini Ada Hati Yang Berbunga Bunga Jadi Ini Rencana Dia Kedepan Untuk Kamu Kita Lihat Lagi Kamera Kalau Kulihat Untuk Di Kartu Kedua Kamera Disini Disini Ada Energi Seseorang Dimana Dia Kembali Mengingat Semua Memori Di Antara Kalian Dan Itu Dia Jadikan Sebagai Pelajaran Terbaik Sebagai Pengalaman Yang Tidak Akan Pernah Bisa Dia Lupakan Disini Ada Learn From The Past Make Memories Jadi Orang Ini Menjadikan Pengalaman Di Masa Alu Kenangan Di Masa Alu Sama Kamu Itu Sebagai Pengalaman Dan Pelajaran Terbaik Love Call Dia Merencanakan Ingin Segera Berkomunikasi Dengan Kamu Lewat Telepon Atau Lewat Chat Walaupun Hanya Sekedar Say Hai Disini Ada Seseorang Yang Sudah Tidak Sabar Ingin Mengekspresikan Perasaannya Ke Kamu Lewat Telepon Mungkin Kalau Langsung Ngomong Bisa Jadi Dia Gugup Dia Tidak Berani Dia Malu Jadi Lewat Telepon Lewat Chat Atau 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 Memang Disini Ada Energi Dimana Orang Ini Akan Nelfon Atau Kirim Chat Ke Kamu Penuh Cinta Jadi Kayak Misalnya Pagi Beb Atau Pagi Sai Pagi Misalnya Dia Sebut Nama Kamu Kuncoro Pagi Kuncoro Semangat Kerjanya Hari Ini Kayak Gitu Ya Jadi Dia Menunjukkan Rasa Perhatian Dia Kekamu Rasa Kepedulian Dia Rasa Cinta Dia Kekamu Atau Untuk Kamu Yang Saat Ini Sedang Bersama Bisa Jadi Dia Disini Akan Kirim Telepon Atau Disini Dia Akan Telepon Kamu Atau Kirim Chat Pagi Beb Semangat Kerja Hari Ini Love You Selamat Malam Hany Jangan Lupa Doain Aku Doain Hubungan Kita Aku Sayang Kamu Seperti Gitu Jadi Ada Yang Semangat Disini Menyukai Kamu Mencintai Kamu Dia Ingin Kamu Tahu Dia Seperti Itu Karena Memang Dia Sayang Sama Kamu Dia Mikirin Kamu Terus Dia Ingat Kamu Terus A Message Of Love Someone Express Love Thinking Of You And Letting You Know Jadi Dia Seperti Itu Mengirim chat Atau Mengekspresikan Perasaannya Lewat Telepon Atau Lewat Chat Supaya Kamu Tahu Bahwa Dia Memikirkan Kamu Bahwa Dia Masih Ingat Kamu Selanjutnya Kita Lihat Lagi Disini Energinya Oke Not Today Disini Ada Energi Jadi Kalau Aku Lihat Disini Beberapa Diantara Kamu Atau Mungkin Dia Sepertinya Ada Yang Menghindari Untuk Komunikasi Dulu Jadi Gak Mau Komunikasi Gak Mau Cercetan Dulu Ada Mungkin Yang Masih Marah Karena Dia Merasa Mungkin Masih Butuh Waktu Atau Menunggu Waktu Yang Tepat Untuk Bisa Berkomunikasi Sama Kamu Disini Ada Still Angry Seseorang Disini Sepertinya Masih Marah Masih Kecewa Jadi Dia Masih Butuh Waktu Untuk Menunggu Waktu Yang Pas Wedding Rings Nah disini Ada Seseorang Yang Berencana Untuk Bisa Berkomitmen Sama Kamu Bahkan Ada Yang Ingin Menikahi Kamu Menikah Dengan Kamu Ada Juga Disini Sepertinya Yang Akan Membahas Tentang Sebuah Pernikahan Sama Kamu Jadi Kalau Di Antara Kalian Yang Saat Ini Belum Mendapatkan Kepastian Atau Kejelasan Dalam Hubungan Kalian Ini Hubungannya Mau Dibawa Kemana Belum Ada Kepastian Ini Energi Akan Ada Saatnya Kamu Akan Diberikan Kepastian Sama Dianya Jadi Intinya Dia Merencanakan Untuk Union Atau Menyatu Sama Kamu Begitu Kita Lihat Lagi Disini Apa Yang Terjadi Dalam Waktu Setelah Dia Merenungkan Kamu Merenungkan Tentangmu Dan Rencana Dia Kedepan Apa Yang Terjadi Dalam Waktu Dekat Antara Kamu Dengan Dia Deception Sepertinya Disini Ada Energi Dimana Orang Orang Akan Datang Kembali Sama Kamu Tapi Datangnya Itu Hanya Ingin Berpura-pura Baik Ke Kamu Ada Beberapa Yang Begitu Tapi Ini Energinya Hanya Sedikit Ya Paling Hanya Satu Atau Dua Karena Disini Ada Yang Memang Memakai Topeng Ini Ada Energinya Hanya Satu Atau Dua Teman 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 Gak Usah Terlalu Dipikirin Ya Karena Aku Ngerasa Disini Kamu Kayak Waspada Atau Berhati-hati Untuk Bersikap Kedianya Atau Orang Ini Diantara Kamu Ini Ada Yang Kayaknya Punya Sensitifitas Yang Tajam Ya Kamu Ini Pekah Sehingga Kamu Kayak Bisa Merasakan Atau Tahu Kalau Orang Ini Mendekati Kamu Kembali Niatnya Baik Atau Buruk Ada Yang Begitu What Waiting For Yang Terjadi Antara Kamu Dan Dia Dalam Waktu Dekat Disini Masih Ada Seseorang Yang Mau Menunggu Kamu Lagi Lagi Ya Ini Hanya Menunggu Waktu Yang Tepat Aja Disini Ada Divine Timing Teman Teman Divine Timing Is At Work In Your Love Life Jadi Dia Menunggu Waktu Yang Tepat Untuk Bertindak Ke Kamu Bertindak Bisa Jadi Mendatangi Kamu Memperjuangkan Kamu Atau Memulai Komunikasi Sama Kamu Make The Effort Walaupun Memang Disini Yang Terjadi Kedepannya Orang Ini Akan Berupaya Atau Akan Berusaha Disini Untuk Melakukan Sesuatu Hal Kekamu Entah Itu Komunikasi Berdamai Atau Ingin Membuktikan Suatu Hal Ke Kamu Dia Akan Tunjukin Effort Dia Akan Tunjukin Usahanya Dengan Sebaik Baiknya Wedding Oke Untuk Di kartu Terakhir Wedding Jadi Kalau Aku Rasa Disini Ada Potensi Hubungan Yang Berakhir Indah Akhir Dari Perunungan Dia Yang Cukup Panjang Ini Membawa Kalian Akhirnya Bisa Bersatu Akhirnya Kalian Disini Bisa Union Congratulations Terima kasih Untuk Yang Like Subscribe Comment Dan Share Video Sampai Ketemu Di episode Selanjutnya Bye Bye